Intro Saat ini Indonesia berada dalam masa adaptasi kebiasaan baru akibat dari pandemi COVID-19. Masa adaptasi kebiasaan baru ini menuntut kita semua bisa beradaptasi dan menjalankan berbagai aktivitas dengan patuh dan taat menjalankan protokol kesehatan. Agar masyarakat bisa tetap produktif di masa adaptasi kebiasaan baru tetapi juga terhindar dari COVID-19, sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan terutama 3M yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak dan hindari kerumunan harus gencar dilaksanakan. Untuk itulah Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi protokol kesehatan di berbagai daerah salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada 29 November 2020. Dalam kegiatan sosialisasi yang bertajuk Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru ini, menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatu Wafiroh dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Wiji Lestariono. Ini adalah satu Kementerian Kesehatan dengan DPR RI, Komisi 9 adalah kemitraan yang sehat yang kita saling men-support program satu dengan yang lain dan kita sadar bahwa kita memiliki tamu jawab yang sama untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat. Dan acara ini adalah bentuk dari sinergi kita antara Kementerian Kesehatan dan Komisi 9 untuk terus berjuang melawan COVID-19. Acara ini luar biasa menurut kami ya karena bisa memberikan transformasi informasi terhadap perkembangan atau dinamika COVID-19 yang terjadi dan harapannya adalah supaya mereka yang sudah mendapatkan transformasi informasi tadi bisa meneruskan baik kepada dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. kepada masyarakat-masyarakat yang di dalam, terpencil, semuanya masyarakat yang ada di Indonesia khususnya acara ini sangat berguna buat kita semua. Terima kasih. Kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi genisjayaan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Karena dibutuhkan kolaborasi dari semua sektor dan dari semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu, bahu-membahu, dan bergotong royong agar pandemi ini bisa segera berlalu.